WHERE WHERE seperti itu lalu di WHERE saya memberikan nama dan di nama saya memberikan dollar lalu S N dan tanda kutip semacam ini tanda kutip 1 WHERE D DOLLAR sesion nama dan disini saya memberikan D DETAIL AGG lalu sama dengan MYSGL FIGHT ASOCK dan disini DOLLAR AGG lalu saya disini tinggal memberikan EHO dan tanda semacam ini oke disini saya memberikan EHO juga dan H3 lalu DETAIL PRO file anda anda saat ini adalah semacam ini dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini oke nama dan di nama saya memberikan titik DOLLAR D AGG dan disini nama lalu saya membuat oke saya mau menambahkan dulu di PHP mayat ini saya pergi ke localhost oke localhost dan disini saya menuju PHP myadmin saya tambahkan beberapa informasi di anggota di tabel anggota dan di anggota oke nama password mungkin saya berikan nama lengkap saya masuk di structure dan disini saya menambahkan after nama after nama dan saya memberikan GO lalu saya memberikan nama lengkap mungkin dan disini adalah VARCHAR dan disini mungkin 45 saya simpan lalu saya menambahkan lagi saya tambahkan satu atau mungkin dua email mungkin email saya tambahkan tiga saja GO dan disini adalah email dan VARCHAR mungkin 125 lalu disini alamat dan di alamat mungkin 300 lalu disini status oke saya memberikan status dan INT saja disini saya memberikan 1 saya simpan dan status saya nanti memberikan admin dan di browse saya memberikan ABEM ini saya edit disini edit lalu saya aktifkan sebagai admin dan saya memberikan 1 di admin dan jika 0 adalah anggota dan nanti ada pembedaan menu dan disini nama lengkap mungkin saya edit di ABEM adalah dan semacam ini mungkin nama lengkapnya dan emailnya adalah email dan di alamat adalah mungkin semacam itu dan saya go dan sekarang saya pergi ke contact lagi dan disini nama tampilan adalah yang sudah ada di atas dan disini saya tambahkan nama lengkap oke semacam itu disini adalah email saya copy paste paste dan disini adalah email dan disini email lalu disini alamat alamat disini alamat disini alamat oke mungkin semacam itu dan jika saya simpan sekarang saya reload masuk di profile di profile oke saya login dulu dan saya masuk sebagai album 12345 dan jika saya pergi ke sini makasih saya sudah mempunyai ini dan saya memberikan eho disini lalu br saya copy dan saya taruh disini paste paste dan saya simpan lagi reload maka saya sudah mempunyai nama album nama lengkap dan ini email lalu alamat ini dan nanti kita bisa mengaktifkan beberapa ini untuk di edit kecuali ini yang tidak bisa dan email tidak bisa di edit semacam itu dan oke mungkin semacam itu dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam terima kasih terima kasih terima kasih